Jadi kayaknya akhir-akhir ini pemerintah lagi rajin ya naikkan peraturan-peraturan baru. Kalau tadi adalah soal revisi permendak yang atur soal belanja daring, nah ada satu lagi saudara, aturan yang baru ditekan pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Nah apa sebenarnya isi aturan tersebut kami tampilkan saudara. Jadi aturan atau perpres 57 nomor 2023 ini berisi bahwa lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam negeri wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Menteri Tenaga Kerja melalui sistem informasi ketenaga kerjaan. Jadi sistem informasi ketenaga kerjaan ini dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja saudara dan kalau kita merangkum dari isi perpres ini nantinya para pemberi kerja harus memasukkan identitas lalu juga jabatan mereka dan apa sih pekerjaan dan lowongan yang akan diumumkan dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada juga harus dicantumkan berapa masa berlaku dan juga apa saja syarat yang dicari untuk pekerjaan itu. Tapi gak sampai situ nanti ketika sudah lapor semua detil-detilnya kalau nanti lowongan tersebut sudah terisi maka pemberi kerja harus laporan lagi nih melalui sistem informasi ketenaga kerjaan. Jadi buat para HRD selamat ya nambah kayaknya sekarang jobdesnya ya karena harus laporan ketika perusahaan Anda sedang membuka lowongan kerja. Tapi pertanyaannya sebenarnya berapa sih jumlah lowongan kerja yang ada di Indonesia? Lalu sebenarnya emang situs ini sistem informasi ketenaga kerjaan sudah siapkah menampung dan memfasilitasi kalau ada data-data yang nantinya masuk? Nah kami coba intip sodara data dari website resmi Kementerian Tenaga Kerja. Jadi data terbarunya tercatat pencari kerja per bulan ini atau per waktu ini adalah totalnya 582.845. Sementara pemberi kerjanya jumlahnya adalah 46.754. Di saat yang sama dari 46.000an pemberi kerja ini ada lowongan yang jumlahnya 164.513. Jadi kalau Anda bandingkan dari mereka yang mencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia jumlahnya bahkan mencapai tiga kali lipat dari para pencari kerja dengan apa yang sedang dibutuhkan saat ini di Indonesia. Nah jadi balik lagi nih perpres ini mewajibkan semuanya ya tanpa terkecuali perusahaan kalau buka lowongan kerja lapor. Artinya mau itu swasta, BUMN, perusahaan lokal, ataupun MNC atau perusahaan asing harus lapor ke sistem informasi tadi. Termasuk pekerjaan formal dan juga informal. Berapa sih sebenarnya angkanya banyakan mana sih untuk para pekerjaan atau pekerjaan di Indonesia formal dan informalnya? Kembali kami ambil data saudara dari Badan Pusat Statistik per 2022. Ini perbandingannya kita ke 2022 di bulan Februari dulu ya. Jadi pekerjaan di Indonesia memang jauh lebih banyak yang informal. Jumlahnya mencapai hampir 60 persen, sementara formalnya 40 persen di Februari 2022. Sementara di bulan Agustus di sebelah sini saudara, jumlahnya meningkat yang formal meskipun tipis sekali 0,6 persen, sementara informalnya 59,3 persen ini per Agustus 2022. Nah kalau bicara soal lowongan pekerjaan, artinya kita nggak bisa lepas nih dari soal angka tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran di suatu negara atau di suatu wilayah ini biasanya mencerminkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Kalau di Indonesia berapa sih tingkat penganggurannya? Kita lihat ya. Jadi ini kami bandingkan saudara di Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN untuk tingkat pengangguran. Nah tingkat pengangguran ini cara ngitungnya adalah dengan melalui jumlah mereka yang tidak bekerja dibagi dengan angka pekerja atau mereka yang sekarang sedang bekerja dikali 100 persen. Dapatlah angka tingkat pengangguran. Nah kalau melihat angkanya Indonesia ternyata di ASEAN jumlah penganggurannya tingkat pengangguran ini berada di nomor 2 tertinggi setelah nomor satunya adalah Brunei Darussalam 7,2 persen. Dan angka kita bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Timor Leste 4,9 persen. Nah kalau kita angkakan nih kalau kita nominalkan jumlah tingkat pengangguran ini saat ini angkanya ada di 7,9 juta orang. Memang ini angkanya tentu berbeda-beda karena pembaginya akan berbeda-beda tergantung dengan jumlah mereka yang tidak bekerja dan juga tadi jumlah yang bekerja di negara tersebut. Sementara di Susul setelah Timor Leste ada Filipina 4,5 persen dan Malaysia di posisi kelima 3,4 persen. Nah jadi pertanyaannya saudara kalau instruksi Presiden Jokowi lewat perpres yang mewajibkan perusahaan lapor saat membuka lowangan pekerjaan pertanyaannya apa sih sebenarnya maksud dan juga tujuan peraturan Presiden ini kita nanti usah jeda akan berbincang bagaimana respons serikat pekerja jadi jangan kemana-mana kompas bisnis akan sedang kembali dengan perbincangannya. Presiden Jokowi Dodo mewajibkan perusahaan melapor saat membuka lapangan pekerjaan atau lowangan pekerjaan. Pemerintah bilang aturan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Apakah kebijakan pemerintah ini bisa diterima oleh pekerja? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar. Bang Timbul, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya perpres ini barang baru atau sebenarnya sudah lama nggak sih bang aturan ini? Ya, jadi memang perpres 57 ini merupakan revisi dari keputusan Presiden nomor 4 tahun 1980. Jadi memang ada wajib lapor lowangan pekerjaan itu sudah ada sejak tahun 1980. Nah, tapi memang ini tidak maksimal ya. Tidak terintegrasi sehingga kalau yang sekarang sebelum adanya perpres 57 ini ya kedatang ke suatu dinas tenaga kerja. Di situ ada pembukaan lowangan. Tapi belum tentu wilayah lain dapat gitu. Nah, jadi memang kepres 4 tahun 1980 memang sudah tepat direvisi dengan lahirnya Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowangan pekerjaan di mana seluruh pengusaha, swasta, BUM, dan sebagainya itu membuka informasi lowangan pekerjaannya. Sehingga ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi kan kalau Undang-Undang Dasar 45 kan bilang seluruh rakyat Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak itu kan dimulai dari lowangan pekerjaan yang merupakan bagian dari sistem pelayanan informasi pasar kerja. Sistem pelayanan informasi pasar kerja itu kan bagian dari pelayanan penempatan tenaga kerja. Nah, pelayanan tenaga kerja ini dalam rangka untuk mempertemukan antara demand dan supply, antara kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan SDM. Sehingga bisa lebih match gitu, bisa nyambung kebutuhannya ini, SDM-nya yang memenuhi itu ya ini. Nah, jadi ini juga dalam rangka untuk meningkatkan tingkat produktivitas. Jangan sampai yang dibutuhkan A, yaudah asal masuk aja gitu. Nah, nanti juga kan perusahaan akan mengalami kesulitan bagaimana produktivitas orang yang memang nggak match dengan kebutuhannya. Nah, jadi tentunya ini dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas sehingga seluruh pekerja, seluruh calon pekerja berhak mendapatkan informasi. Nah, ini memang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerjaan. Nanti dengan dinas-dinas tenaga kerja terintegrasi semuanya. Jadi menurut saya ini bagian yang sangat penting yang harus terus didorong agar antara kebutuhan demand dan supply ini bisa nyambung, bisa meningkat, bisa dipertemukan sehingga produktivitas bisa meningkat. Nah, hingga nanti kan persoalannya kan ada juga bagian dari bagaimana nanti dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan swasta ini, pemerintah juga akhirnya mendapat data. Oh, sebenarnya apa sih yang ke depan yang mau dibutuhkan? Nah, nanti akan ada juga proses perencanaan penempatan tenaga kerja dan sebagainya. Bagaimana didukung oleh pelatihan vokasional, pendidikan vokasional sehingga skill yang mau dipersiapkan nyambung dengan apa kebutuhannya ke depan. Nah, tentunya memang dalam Perpres 57 ini tidak hanya untuk dalam negeri, ini juga dengan luar negeri. Nah, makanya itu juga bagaimana tentang KBRI, KJRI juga harus juga bisa mendorong, bisa bekerja proaktif, mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari luar negeri. Sehingga ketika mereka dapat, oh misalnya butuh perawat, nah mereka tinggal informasikan, di sini sudah ada tenaga perawat, tinggal dipertemukan deal, tinggal dikirim bahwa tenaga-tenaga profesional kita tidak hanya bekerja dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Jadi, intinya adalah bagaimana penempatan tenaga kerja itu lebih fokus, lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga lebih produktif ke depannya. Bang Tibul, artinya ini kan semua akan dalam satu sistem, sistem informasi ketenaga kerjaan tadi. Yang artinya para pekerja pun kalau mau mencari data, harus mengakses di situ ya Bang, tidak bisa di tempat lain? Ya, jadi memang ini akan terbuka untuk seluruh masyarakat pencari kerja. Sehingga tidak ada lagi, oh ini untuk keluarga saya, nepotismenya itu, nggak bisa. Itu kan harus terbuka bahwa perusahaan dalam Fairpress 57 ini diderong supaya lebih terbuka. Jangan membuka lowongan untuk keluarganya saja, kelompoknya saja, dan sebagainya. Nah, artinya kebutuhan lapangan pekerjaan ini untuk seluruh masyarakat kita. Nah, perusahaan wajib membuka. Nah, makanya ada ketentuan sanksinya, ada ketentuan rewardnya, penghargaannya, ada. Nah, jadi ini sifatnya wajib. Nah, tinggal nanti di lapangan, kalau ada perusahaan yang tidak mau juga membuka lowongan informasi, ya ada mekanismenya, ada mekanisme sanksinya. Kalau ada nanti membuka dan sebagainya, ada mekanisme rewardnya, penghargaannya. Nah, ini kan juga yang memang kita mau mendorong supaya lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari kerja ini benar-benar terbuka begitu. Nah, tentunya yang nanti mau mendaftar, ya harus sesuai dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh si industri, oleh si perusahaan. Tidak sekedar melamar, kalau dia nanti nggak bisa tentang IT, ya nggak usah melamar. Karena kebutuhannya tentang IT seperti itu. Ini harusnya juga berlaku untuk BUMN kan ya, Bang? BUMN juga. Jadi kan sebenarnya untuk seluruh ya, pegawai negeri kan begitu juga. Artinya ketika butuh PNS, calon PNS, atau P3K, mereka kan melempar ke publik. Ini loh. Nah, demikian juga. Mau swasta, BUMN, atau siapapun yang memang membutuhkan tenaga kerja, itu harus membutuhkan informasi pasar kerjanya, informasi lowongan kerjanya, sehingga bisa diakses. Dan ini menurut saya harus didukung kepastian oleh seluruh stakeholder ya, perusahaan Apindo harus punya komitmen untuk membuka ini. Karena jangan sampai tadi, bahwa lowongan itu hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya. Nah, ini yang kembali, bagaimana pemerintah terus membenahi sistem informasi pasar kerjanya yang dimulai dengan wajib lapor lowongan pekerjaan. Jadi, ada informasinya tinggal disawukan oleh pemerintah. Tapi kita kalau ngomongin sistem pemerintah ya, Bang Timbul, kadang ada aja gitu loh. Misalnya, ternyata database-nya jelek, atau web-nya tidak mumpuni. Sekarang kan kalau seperti ini kan kita sudah disediakan gitu ya, para pekerjaan misalnya kita cari pekerjaan, disebut saja LinkedIn gitu, atau di Job Street, Jobhan, atau apapun yang sudah banyak. Nah, apakah sistem yang dimiliki pemerintah ini sudah siap untuk bisa menyediakan fasilitas ini? Ya, jadi konsekuensi lahirnya Perpes 57 ini ya memang harus disiapkan, harus mampu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh pemerintah dan oleh pencari kerja. Dan oleh si perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan ini. Nah, memang tentunya gini, kita punya ya Undang-Undang 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan. Sebenarnya ini kan bagian dari wajib lapor ketenaga kerjaan. Tetapi memang kembali persoalannya itu kan tidak maksimal. Sehingga, tadi disebutkan, betul, jangan sampai Perpes 57 ini mengulang kehadiran Undang-Undang 7 tahun 1981. Yang memang juga sebenarnya baik, sangat baik menurut saya, kalau itu bisa dijalankan, masyarakat pencari kerja kita lebih punya pengetahuan begitu. Nah, jadi kembali persoalan ke depan ini memang harus benar-benar harus dipersiapkan oleh pemerintah. Jangan sekedar ada ya. Kita punya wajib lapor lowongan pekerjaan, tapi infrastrukturnya susah ketika diakses, tidak bisa karena website-nya tidak mampu dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan-persoalan teknis yang sebenarnya harus selesai ya. Dan kami percaya kepada pemerintah bahwa sebelum Perpes 57 ini dimunculkan, disahkan tanggal 25 September 2023 lalu, seluruh infrastruktur sudah. Nah, tinggal memang, sekarang kan kalau infrastrukturnya sudah oke, tinggal di-approach kepada para pengusaha. Yuk, kita patuhi Perpes 57. Karena ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia pencari kerja. Nah, tinggal ada reward-reward tertentu. Sampai menurut saya kalau perusahaan-perusahaan ini mau membuka, ya harus juga disertai dengan insentif misalnya yang terkait dengan bagaimana kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh nantinya ketika meminta pelayanan publik. Nah, jadi artinya harus ada mutualisme antara pengusaha dengan pemerintah, sehingga informasi lowongan pekerjaan ini benar-benar bisa terbuka untuk seluruh rakyat kita. Nah, tinggal nanti masyarakat tinggal mengakses, oh iya ini sesuai dengan kemampuan saya, maka saya lama dan sebagainya. Tinggal di proses itu internal. Oke, baik. Terima kasih Bang Timbul, ini gambaran juga ternyata Perpes ini, harapannya juga ini menjadi bisa akses, nggak hanya yang tinggal di Jawa, tapi dari seluruh Indonesia bisa mengakses di mana. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Bang Timbul Seregar sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi. sehat selalu Bang Timbul. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi.